Intro Balik lagi di Forum Gadget Di video kali ini, admin akan memberikan informasi seputar jagoan terbaru dari Xiaomi, yaitu Poco M5 Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini Intro Vendor smartphone Poco tampaknya akan kembali memboyong produk terbarunya ke Indonesia Hal itu mencuat berdasarkan dua ponsel misterius Poco yang kini sedang lolos uji sertifikasi sertifikat tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN Sebagai sebuah isarat sebelum perangkat tersebut bisa dipasarkan di tanah air Kedua ponsel Poco tersebut masing-masing memiliki nomor model 22071219CG dan juga 2207117BG Dalam laman sertifikasi TKDN Kemenperin, ponsel Poco dengan model 22071219CG lolos uji sertifikasi pada tanggal 12 Agustus 2022 Sementara untuk model Poco 2207117BG lolos uji sertifikasi pada tanggal 18 Agustus 2022 Ada pun perangkat dengan nomor model 22071219CG Apabila mengacu pada rumor yang beredar di internet, konon merupakan nomor model untuk Poco M5 Sedangkan untuk nomor model 2207117BG adalah untuk Poco M5S Dua ponsel Poco misterius yang sudah muncul di laman sertifikasi TKDN Kemenperin Nampaknya akan sebentar lagi dirilis Dan menurut rumor yang beredar, akan dirilis pada tanggal 5 September 2022 Dan berikut adalah bocoran spesifikasi dari Poco M5 dan juga Poco M5S yang berhasil admin rangkum Tak banyak informasi yang kami dapat mengenai spesifikasi daripada Poco M5 Namun jika mengacu pada kabar yang telah berseliweran Ponsel tersebut bakal menjalankan sistem operasi atau OS Android 12 yang dilabisi dengan tampilan antar muka UI MIUI 13 Sementara untuk Poco M5S, apabila mengacu pada informasi yang telah beredar di internet Kemungkinan besar merupakan kembaran ponsel Xiaomi yang sudah meluncur Maret tahun lalu Yakni Redmi Note 10S sebab spesifikasinya sangat mirip Poco M5S kemungkinan bakal mengadopsi layar AMOLED berukuran 6,43 inci dengan resolusi Full HD Plus Dan akan ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G95 yang dibadukan dengan RAM 6GB dengan memori internal 128GB Selain itu, ponsel tersebut juga dikabarkan bakal dibekali dengan 4 buah kamera belakang Yakni kamera utama sebesar 64MP, ditambah dengan kamera ultrawide sebesar 8MP, kamera depth sensor sebesar 2MP, serta kamera makro sebesar 2MP Sementara di sektor depan ada kamera selfie sebesar 13MP Serta ditopang dengan baterai berkapasitas besar yakni 5000 mAh yang sudah didukung oleh pengisian daya cepat 33W Belum bisa dipastikan apakah rumor spesifikasi ini benar Begitu juga nama Poco M5 dan juga Poco M5S untuk kedua ponsel yang telah terdaftar di laman TKDN Kemen Perin tersebut Namun apabila akurat, maka Poco M5 dan juga Poco M5S Pastinya bakal menjadi suksesor dari Poco M4 Series atau Poco M4 Pro yang sudah diberikan Poco Indonesia sekitar akhir Maret lalu Menurut informasi yang beredar, rencananya Poco M5S akan resmi dirilis pada tanggal 5 September 2022 Jika kamu sudah tidak sabar, mulailah menabung dari sekarang Dan itulah beberapa informasi mengenai jagoan terbaru dari Poco, yakni Poco M5 dan juga Poco M5S Semoga informasi dari kami bisa membantu kamu sebelum membeli sebuah smartphone terbaik sesuai dengan yang kamu inginkan Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!